Intro Assalamualaikum teman-teman Secara umum koloni semut terbentuk dan berkembang biak dari ratu vertil yang sudah mengalami pembuahan dalam musim penerbangan untuk perkawinan Namun ternyata ada semut unik yang tidak punya kasta ratu sama sekali Lantas bagaimana cara koloni semut itu berkembang biak? Teman-teman hari ini kita akan belajar tentang spesies semut tanpa ratu ini Namun sebelum masuk pembahasan lebih lanjut Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menyaksikan video menarik aku lainnya Intro Nah teman-teman, perkenalkanlah semut yang akan kita pelajari hari ini adalah Deyakamaru Gosum Intro Semut Deyakamaru Gosum ini sering disebut sebagai Asian Bullet Ants Atau semut peluru Asia Sebutan ini tentu saja adalah penamaan yang keliru Sebab semut peluru berasal dari jenus semut yang berbeda Dari Deyakama yaitu jenus paraponera Salah satu semut terbesar di dunia Semut Deyakamaru Gosum banyak ditemukan di Asia Tenggara Termasuk di Indonesia Habitat aslinya berada di hutan-hutan tropis Dan kawasan yang memiliki kelembaban tinggi Habitat koloni semut primitif ini Biasanya jauh dari pemukiman manusia Oleh karena itu, semut ini termasuk semut yang agak langka Daya Kamaru Gosum juga dikenal memiliki sengat di ujung abdomennya Rasa sengatannya konon cukup ngilu dan menyakitkan Kurang lebih mirip dengan sengatan lebah Selain itu, mereka juga bisa menggigit dengan menggunakan mandi bule Jadi semut ini perlu diwaspadai bukan? Karena bisa menggigit dan sekaligus menyengat Keunikan semut Deyakamaru Gosum terletak pada cara berkembang pihak Sebab semut ini dikenal sebagai spesies yang pointless Alias tidak memiliki kastaratu Lantas, bagaimana cara mereka berkembang pihak? Koloni semut Deyakamaru Koloni semut Deyakamaru mayoritas berisi semut pekerja yang berjenis kelamin betina Selain itu, ada semut alate jantan atau udron yang jumlahnya tidak terlalu banyak Untuk berkembang pihak, semut ini memiliki pengganti ratu alias ratu fungsional Yang disebut Gamergate Gamergate ini sebenarnya adalah semut pekerja biasa Yang menjalankan fungsi sebagai ratu, yaitu kawin dan bertelur Untuk bisa menjadi Gamergate, maka semut harus memiliki jeme yang masih utuh yang terletak di bagian sisi torak atau dadanya Gamergate memiliki fungsi sebagai organ kelenjar untuk proses reproduktif Diduga Gamergate merupakan organ yang digunakan untuk memanggil atau menarik drone jantan sehingga bisa terjadi perkawinan Setiap semut betina yang baru menetas dari telur, mereka pasti memiliki jeme Namun, Gamergate dengan dibantu semut pekerja yang menjadi pengikut setianya Akan segera memutilasi jeme pada semut pekerja muda tersebut Mutilasi terhadap jeme semut pekerja muda itu dilakukan untuk memastikan bahwa hanya dirinya yang pantas mendominasi dan bertahta sebagai Gamergate Jika Gamergate dalam koloni telah mati, maka semut pekerja muda yang masih memiliki jeme akan saling bersaing dengan memotong jeme milik semut lainnya Hingga bisa dipastikan tinggal satu saja yang pantas menjadi Gamergate Wah, kejam juga ya Yah, tapi memang begitulah cara hewan di alam pekerja Atau, bila sudah siap reproduksi, maka sang calon Gamergate akan keluar dari sarang untuk menunggu semut jantan atau drone dan kawin Calon Gamergate tersebut memisahkan dirinya dengan diikuti oleh semut-semut pekerja untuk membentuk koloni baru Semut yang memiliki jeme ini akan menunggu datangnya semut alate jantan dari koloni lain yang melakukan penerbangan untuk berkembang pihak Semut petina muda yang belum kehilangan jeme di sarang itu akan naik statusnya menjadi Gamergate setelah pembuahan terjadi Jadi, mekanisme penerbangan untuk perkawinan atau the nuptial flight pada semut daya Kamaru Gosum hanya terjadi pada semut jantan saja Sebab hanya semut jantan yang memiliki sayap Berbeda dengan semut dari jenus lain, di mana alate queen dan alate drone keduanya sama-sama memiliki sayap untuk terbang Dengan sistem perkembangan koloni seperti ini, maka jika kita menemukan satu sarang koloni daya Kamar Bisa dipastikan kita juga bakal menemukan koloni-koloni lain dalam radius ratusan meter Pada area hutan bahkan bisa mencapai jarak satu kilometer atau lebih Selain tidak memiliki kastaratu, semut daya Kamar juga memiliki keunikan lain yang disebut tropolaksis Yaitu perilaku untuk saling berbagi makanan dari mulut ke mulut di antara individu semut Makanan yang dibagikan biasanya berbentuk cairan atau likuit Penelitian yang dilakukan oleh Fujioka dan Okada dari masyarakat etologikal Jepang Menunjukkan perilaku oral tropolaksis atau pertukaran makanan dari mulut ke mulut Hanya terjadi di antara semut pekerja Ada pun gamergate dan larva yang ada dalam sarang Mereka akan memakan bahan makanan yang dibawa secara langsung oleh semut pekerja Biasanya tanpa melalui mekanisme tropolaksis Penelitian Fujioka dan Okada bahkan menyebutkan bahwa tropolaksis pada spesies daya Kamar dilakukan melalui regurgitasi 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 sendiri berarti makanan yang sudah dicerna dalam perut akan dimuntahkan kembali Untuk dibagikan kepada rekan satu koloni Dengan demikian perut semut bisa berfungsi seperti semacam perut sosial Atau mirip fungsi kulkas yang menjadi tempat penyimpanan makanan Porut sosial itu sendiri bagi sejumlah koloni semut juga berfungsi sebagai semacam jejaring media sosial Seperti dalam dunia manusia Ketika mereka membagikan makanan Tindakan ini juga disertai dengan pertukaran isyarat atau informasi Hormon pengenalan sarang Alat komunikasi berupa feromon RNA Dan lain-lain Jadi pertukaran makanan ini juga memiliki fungsi mirip Seperti ketika manusia sedang update status di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain Semut pekerja yang mendapatkan tugas sebagai perawat larva Biasanya mengembangkan semacam enzim anti penuaan dini Sehingga mereka memiliki umur lebih panjang Wajar saja sih Mereka punya tanggung jawab menjaga populasi koloni tetap terjaga Demikian juga gamer gate biasanya memiliki enzim ini dalam jumlah lebih banyak Koloni semut dayak Koloni semut dayakama memang mayoritas terdiri dari semut betina Semut jantan atau drone nyaris tidak memiliki kegunaan kecuali bertugas untuk reproduksi Oleh karena itu, begitu musim nafsyol flight tiba Mereka harus segera terbang dari sarang mencari koloni lain yang tidak memiliki gamer gate Setelah tugas berkawin itu selesai Maka semut jantan tersebut akan segera mati atau dibunuh oleh semut pekerja dari koloni yang didatanginya Jika masa nafsyol flight tiba Namun semut jantan alias drone tidak mau segera pergi meninggalkan sarang Maka ia akan menjadi beban bagi koloninya Sebab hanya akan menghabiskan sumber daya Bisa jadi drone ini akan disingkirkan oleh semut pekerja lainnya Nah teman-teman, inilah dokumentasiku tentang keunikan semut dayakama rugosum Menarik sekali bukan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir teman-teman Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tetap bisa menikmati video menarik lainnya Sampai jumpa teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!